Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Indra Girihilir Said Syaripudin, melantik pengurus HNSI, Kecamatan Mandah, periode 2018-2023. Bertempat di Aula Sekolah Dasar Negeri 005, Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kabupaten Indra Girihilir Said Syaripudin, melantik secara langsung pengurus HNSI, Kecamatan Mandah, periode 2018-2023 mendatang. Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indra Girihilir, Muhtarte, Kecamatan Mandah, Zunaidi, Kepala Desa Belaras, serta ratusan masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Mandah. Ketua HNSI Kabupaten Indra Girihilir, Said Syaripudin, mengatakan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia merupakan sebuah organisasi independen di luar pemerintahan dan bukan merupakan cabang atau ranting dari suatu partai politik. Namun pengurus HNSI bisa berasal dari mana saja yang penting berkomitmen, memajukan, dan memikirkan kepentingan nelayan. Dengan telah terbentuknya ke pengurusan HNSI Kecamatan Mandah tersebut dapat membantu dan memfasilitasi serta menyelesaikan permasalahan para nelayan yang ada di Kecamatan Mandah. Hari ini kita melantik pengurus ranting kumpulan nelayan seluruh Indonesia di Kecamatan Mandah. Jadi sudah kita laksanakan sekaligus pertemuan dengan para nelayan. Di Kecamatan Mandah ini juga cukup banyak nelayan dan ditempatkan di Desa Belaras. Karena Desa Belaras ini 30% sampai 40% penduduknya ada nelayan. Jadi kita ingin ketika belantikan itu berhadapan langsung dengan para nelayan di lapangan. Jadi biar pengurus HNSI Kecamatan itu betul-betul tahu dengan kondisi nelayan kita di lapangan. Jadi memang HNSI ini kan organisasi independen bagaimana meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Jadi tadi kita lihat kan begitu semangatnya para nelayan kita dengan keberadaan HNSI Kecamatan ini. Dan kami berharap HNSI Kecamatan ini bisa memfasilitasi, bisa memberikan arahan, bisa membantu para nelayan kita untuk apa yang mereka butuhkan. Karena kebetulan juga kami di pemerintah daerah tentunya aspirasi seperti ini menjadi perhasilan kita. Sementara itu ketua terpilih HNSI Kecamatan Mandah Muslim mengatakan, dalam waktu dekat ini dirinya bersama pengurus HNSI Kecamatan akan mengecek secara langsung ke lapangan guna melihat secara langsung keberadaan para nelayan yang ada di Kecamatan Mandah guna memudahkan dalam melakukan pendataan dan mempermudah dalam pengurusan ke depannya. Tentunya sangat mengharapkan yang pertama kali untuk dalam tahap waktu dekat ini tentunya kami ingin melakukan pengecekan langsung terhadap nelayan-nelayan kita terutama di bidang kelautan ini tentang alat tangkapnya, tentang juga fasilitas mereka untuk pergi ke laut itu dan tentunya lagi yang paling penting itu adalah identitas mereka. Di sinilah nanti yang bisa kita muat, yang bisa kita akomodasikan untuk membawa perpulsaan mereka ke kabupaten ya ada dikitasi tentang masalah identitas KTP mereka. Kalau memang KTP mereka nelayan kita akan memberikan salah satu rangkuman nanti berbentuk persatuan nelayan lah apakah dalam satu desa itu satu kelompok atau dua kelompok atau tiga kelompok dan selanjutnya. Kepala Desa Bekawan, Raja Alpin yang mewakili 30% dari 3.000 penduduk desa Bekawan yang berprofesi sebagai nelayan mengharapkan dengan telah terbentuknya pengurus HNSD Kecamatan Mandah tersebut dapat kiranya membantu serta mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat nelayan. Kami sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Sekedar Kabupaten Nihilir yang hari ini beliau juga menjabat sebagai Ketua HNSD di Kabupaten Nihilir yang dengan kedatangan beliau ini banyak memberikan motivasi kepada masyarakat kami yang mungkin sangat mendukung untuk nelayan-nelayan kami. Mudah-mudahan dengan adanya pelantikan Ketua Kecamatan Pengurus Nelayan Kecamatan Mandah ini sehingga menjadikan masyarakat kami ini lebih sangat terbantu untuk memudahkan segala usaha dan administrasi di pemerintah. Dan mudah-mudahan untuk berdepannya faktor genomi nelayan masyarakat desa Bekawan lebih menjadi ekonomi yang lebih baik untuk tempat. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indra Giri Lira turut mensosialisasikan bahaya dan larangan penggunaan racun dan sentrum dalam menangkap ikan yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indra Giri Lira Muhtar T. Poppy Antiko melaporkan untuk Gemilang Televisi.